Halo guys, selamat datang kembali di channel Iyantonic. Kembali lagi bersama gue, hari ini gue mau nge-review satu lagi barang dari Mitsuyama. Ini adalah salah satu barang yang tergolong baru ya dari Mitsuyama, ini belum lama keluarnya. Ini adalah kompo listrik Mitsuyama dengan kode MSKL03. Kompo listrik ini gue pilih untuk di-review karena ini menarik banget sih buat gue. Kenapa? Karena kompo listrik induksi ini memang lagi rame banget nih, diperdebatkan, diperjual belikan, dan lagi rame banget lah di pasaran gitu. Pada dasarnya sebenarnya apa sih yang membedakan kompo listrik induksi dengan kompor gas biasa? Yang pertama adalah portable, yang pasti kalian nggak perlu lagi gas-gas lagi, dan ini tinggal colok ke listrik aja. Itu yang paling gampang kelihatan bedanya gitu. Yang kedua ini, para kompor listrik ini mengklaim bahwa mereka ini bisa lebih awet dibandingkan pemakaian kompor gas. Kenapa? Karena kompor gas itu kan kita nyalain, udah biasanya kan cuma full, sedang, atau kecil. Nah, sedangkan kompor listrik induksi ini bisa dipakai sesuai dengan pemakaian. Jadi misalkan masak air, dia akan menaikkan suhunya ini sampai ke batas untuk memasak air. Dan kalau misalkan untuk memanaskan makanan, dia hanya menaikkan sampai ke batas makanan. Dengan begitu, jadi energinya yang dipakai nggak ada, kan ada listrik yang terbuang. Jadi benar-benar dipakainya sesuai kebutuhan gitu, jadi nggak mau bazir lah intinya. Oke, dari dusnya ini terlihat biasa aja di sini ada tulisan kompor listrik induksi. Di sini ada tulisannya 5-in-1, ini artinya ada 5 fungsi yang bisa kalian atur nantinya. Nah, panjang kabel 1,5 meter, dia tahan air, dan untuk pemakaian listriknya 200-2200 Watt. Nanti bakal gue jelasin juga. Jadi, simple aja, kita coba buka dulu ya. Dia sudah dilengkapi dengan bubble tebal, jadi kalian nggak usah khawatir. Untuk pengiriman yang jauh pun ini juga pasti aman banget, karena dia bubble-nya sudah ekstra. Oke, jadi kalian akan mendapatkan buku petunjuk penggunaan, yang pasti ya. Ini sebaiknya kalian baca dulu sebelum menggunakan, dan juga kartu garansi. Jadi kalau ada masalah, ada apa, kalian bisa langsung klaim ke toko atau komit suyamanya. Oke, ini adalah tampilan utama dari MS-KL03. Jadi secara overall, pinggirannya ini kalau diketok ini kayak plastik ya. Dan di bawah sini dia ada kipas, dan di sampingnya ada ventilasi buat keluar anginnya. Nah, untuk panjang kabelnya sendiri dia sudah panjangnya 1,5 meter, jadi udah enak banget nih buat kalian taruh dimanapun yang kalian mau. Dan ini ada 4 tombol utama, tombol fungsi, tombol turun naik, dan tombol on-off. Jadi gampang banget tuh buat ngoperasinya. Dan di tengah-tengah sini ada display untuk temperaturnya. Jadi kalian bisa lihat di sini, dan kalian bisa atur manual sendiri untuk KL03. Dan di sini ada 5 fungsi yang tadi dibilang 5 in 1. Jadi dia bisa untuk hot pot, goreng, rebus, panggang, dan sop. Jadi sesuai kebutuhan kalian aja, kalau kalian mau rebus, kalian tinggal atur ke rebus. Nanti dia suhunya akan menyesuaikan, dan otomatis dia akan menggunakan listrik secukupnya gitu. Oke, pertama kali kalian colokin, dia akan ada garis muter-muter gitu di logo display-nya. Ini menunjukkan bahwa kompornya dalam posisi standby gitu. Untuk menyalakannya, kalian tinggal pencet tombol on-off yang ada di sebelah kanan sekali. Nah, kalau display-nya menunjukkan E0, itu artinya di atasnya nggak ada, dan watt-nya tidak sesuai gitu. Nah, untuk dari itu, kalian harus taruh alat masak kalian dulu ke atas ini. Nah, otomatis dia akan berubah nih, misalkan seribu. Baru setelah ini kalian mau tentuin, kalian mau goreng, mau rebus, atau kalian mau panggang, atau mau masak sop, atau masak air gitu. Secara ini kalian bisa atur sendiri secara manual, bisa seribu tiga-tus, seribu enam-tus. Atau kalian pencet dari tombol fungsinya ini. Jadi, kalau kalian, ini posisinya di hot pot. Kalau kalian mau goreng atau rebus, kalian tinggal pencet fungsinya, nanti dia akan berubah sendiri. Setelah ini langsung aja kita akan coba untuk memasak air ya. Oke, kita akan coba untuk masak air dulu ya. Di sini, kita pindahkan fungsi ke rebus. Jadi, dia ada di tengah, kita pencet dua kali. Pindahkan dari hot pot ke rebus. Di sini kalian tinggal tunggu aja sampai airnya mendidih. Nah, 2200W ini adalah watt maksimum yang bisa dikeluarkan oleh kompolesi induksi ini. Jadi, ini benar-benar udah maksimal, kalian nggak bisa turun, naik lagi ya ke atas. Oke, kita lihat hanya dalam beberapa menit airnya sudah mendidih. Dan kita setelah ini akan coba untuk masak bihun instan seperti ini ya. Dan yang spesialnya lagi, ini kalau kita angkat, dia akan otomatis mati. Nah, kita lihat ya. Jadi, ini benar-benar menghemat banget daya dari yang kalian gunakan atau listrik yang kalian gunakan dibandingkan kompor gas yang kalian pakai. Mungkin kalian bisa kelupaan mati atau gimana. Nah, kalau kalian balikin lagi, pancinya dia akan otomatis balik lagi ke mode rebus. Ini yang gue bilang tadi, dia otomatis bakal menghemat banget listrik dari yang kalian gunakan. Ini karena gue mau masak bihun, kita turunin dulu ke hot pot ya. Jadi, untuk memanaskan dulu, gue bakal persiapannya dulu. Kita masukkan, mas. Dan kita kembalikan ke mode rebus. Dan yang uniknya lagi dari kompolisik induksi ini, ketika digunakan, kalian bisa sentuh ininya tanpa merasa kepanasan sama sekali. Jadi, ini yang membedakan kompolisik induksi. Jadi, aman banget nih ketika kalian mungkin ada anak-anak atau apa. Kalau kalian pegang seperti ini, tidak akan panas sama sekali. Walaupun dia sedang memasak dalam keadaan sungguh tinggi seperti ini. Nah, kalian lihat sendiri. Hanya dalam kurang 1 menit, Bihun atau Bihun Insya-nya sudah masak. Dan kalau sudah selesai, kalian tinggal angkat saja. Otomatis dia akan kembali ke mode E0. Artinya, tidak ada input yang kalian taruh di atas kompornya. Dan kalau kalian ingin selesaikan, kalian tinggal tekan tombol matikan. Nah, ketika kalian matikan kompornya, kalian tunggu dulu. Dia masih akan ada angin yang keluar. Jangan dicabut dulu dari listriknya. Kalian tunggu dulu sampai dia benar-benar mati. Baru kalian boleh cabut. Nah, kompornya juga didesain sedemikian lupa. Jadi, untuk pinggirnya ini gampang banget ya untuk dibersihkan. Jadi, kalau kalian ada tumpah makanan atau tumpah sop, kalian tinggal lap-lap saja sedikit dan dia akan langsung bersih. Seperti itu. Oke, jadi segitu saja untuk review MS-AL03 kompor listrik induksi dari Mitsuyama. Dan setelah kita tes, juga memang oke banget. Dan memang benar kalau memang pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan, ini bakal menghemat listrik banget sih. Dibandingkan kalian memakai kompor gas gitu. Jadi, kalian bisa menghemat budget yang lebih banyak. Kompor listrik ini gue rekomendasiin banget buat kalian yang misalkan punya rumah tengah kecil atau kalian ngekos. Ini bakal berfungsi banget karena dia bentuknya juga nggak besar. Jadi, kalian bisa taruh dimanapun. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian tertarik untuk beli produk ini, seperti biasa link pembeliannya udah goto di deskripsi. Jangan lupa tinggalin like ke video ini dan komen kalau kalian ada pertanyaan. Dan subscribe ke channel Iantronik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.